Bismillahirrahmanirrahim Isu puisi tentang Ibu Indonesia Dengan ini saya Adi Hidayat ingin menyampaikan bahwa Pertama kami menyesalkan adanya puisi dimaksud dengan substansi yang sangat mencederai nilai-nilai keimanan bagi umat Islam Nilai-nilai persaudaraan, berbangsa dan bernegara Juga bahkan nilai-nilai kebinekaan yang telah ditenun dengan sangat dalam oleh para pendiri bangsa ini Termasuk proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, juga Muhammad Hatta Kedua, kami menghimbau, mengajak pada seluruh kelangan yang merasakan belum memahami, mengetahui Atau bahkan mendalami tentang syarikat Islam Agar membuka diri untuk mau belajar, memahami, mendalami, atau bahkan berkonsultasi Akan hal-hal yang tidak dimengerti Dan saya pribadi, juga para da'i, para ulama sangat membuka bagi siapapun yang ingin belajar nilai-nilai keislaman Sehingga dengan itu bisa membuka wawasan, menambah pengetahuan, dan bisa memaknai segala persoalan dengan cara yang bijak Cara yang sopan, dan memberikan maslahat dalam kehidupan bermasyarakat Yang ketiga, saya ingin mengajak pada saudara-saudari seiman dan sebangsa setanah air Agar menikapi setiap persoalan dengan proporsional Sesuatu yang sudah tercelah, tidak pantas untuk dicelah kembali Karena hal demikian hanya akan membuang energi Sebagaimana sesuatu yang tidak layak untuk dipuji, tidak harus menghadirkan pujian Untuk itu, mari kita isi energi kita dengan menghadirkan nilai-nilai kebaikan Mendoakan bagi orang-orang yang memang belum mendapatkan tuntunan kebaikan Mengajak bagi orang-orang yang ingin mendalami tuntunan keislaman Juga mengabaikan segala nilai-nilai yang bertentangan dengan hal-hal kebaikan yang mampu kita hadirkan dalam kehidupan kita Keempat, jikapun hal dimaksud terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum Yang dibenarkan oleh sistem hukum bangsa kita Untuk bisa diproses, untuk bisa diselesaikan Maka itu pun mesti menjadi pelajaran untuk diproses secara hukum Sehingga dengan itu, nilai-nilai keadilan berbangsa, bernegara Juga bisa merata bagi setiap kalangan di bangsa ini Dan kelima, kami ingin mengajak kepada seluruh kalangan besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan Berkhusus saudara-saudari sebangsa dan setanah air Agar kita senantiasa berkontribusi positif Untuk bisa menjaga keutuhan dalam persaudaraan berbangsa, bernegara Dan meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan dan kebangkitan untuk bangsa kita Sudah saatnya kita bersatu dalam kebaikan Meninggalkan segala unsur perpecahan Karena bangsa ini butuh bangkit dari tidurnya Butuh sembuh dari penyakitnya Dan bila bukan kita, anak bangsa ini Yang menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam bangsa kita Maka siapa lagi yang peduli untuk menghadirkan nilai-nilai kemuliaan di bangsa ini Sehingga dapat berperan lebih baik dan aktif Dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam lingkup internasional Saya, Adi Hidayat, menyampaikan pesan ini Dari Amerika Utara Dari Toronto Dari Kanada Dari kalangan masyarakat Yang ingin belajar tentang Islam Sungguh luar biasa Orang-orang yang belum memahami mendalami agama Islam Justru mereka memilih untuk mengundang guru Demi mengajarkan dibandingkan sekedar membuat puisi Ataupun tulisan Atau bahkan celahan Yang tidak menghadirkan maslahat dalam kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati